Intro Menurut settingan awal alam semesta, bumi dan segala isinya akan selalu berusaha mencapai keseimbangan. Namun di antara segala jenis makhluk hidup, akal budi kita, manusia berkembang jauh lebih besar. Setelah berhasil membangun peradaban dan teknologi canggih, mungkin kita mulai berpikir. Jangan-jangan kitalah spesies terhebat yang ditakdirkan untuk menguasai bumi. Inilah konsep antroposentrik yang mengawali kehancuran bumi. Demi memenuhi kebutuhan pribadi, kita tanpa sadar telah merusak keseimbangan dengan alam. Saat ini ada sekitar 7,5 miliar manusia di bumi dan semuanya butuh makan. Akhirnya kita mencoba menghasilkan makanan sebanyak banyaknya tanpa peduli dampaknya pada lingkungan. Kita mulai menebang dan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Setiap harinya ada hutan seluas seluruh area monas yang lenyap. Kita tidak sadar bahwa 1 orang butuh oksigen yang dihasilkan oleh setidaknya 22 pohon. Yang kita lakukan, justru sebaliknya. Selanjutnya lahan yang sudah dibuka kita tanami terus-menerus sambil kita beri pupuk-pupuk kimia supaya subur. Nyatanya, kita justru membuat tanah jadi asam dan tak bisa ditanami lagi. Cara kita memanfaatkan hewan juga sama parahnya. Sejak munculnya manusia 200 ribu tahun lalu, sudah tak terhitung jumlah hewan yang sungguh karena kita luru atau kita rusak kapitannya. Kemudian di masa kini, ternak sapi ala industri modern menghasilkan metana yang efek rumah kacanya lebih dasyat dari kantung dioksidan. Sisa-sisa pakan ikan yang mengendap di tambak juga meracuni air dengan senyawa kimia seperti amonia. Limbah tambak mungkin cuma satu dari sekian limbah lain yang seenaknya kita buang ke sungai, danau, dan laut. Sementara itu, kita masih seenaknya menyedot air tanah bentang-bentang bumi terdiri dari banyak sekali air. Padahal, nyatanya, hanya sedikit sekali jumlah air yang sesungguhnya bisa kita minum. Bukan cuma di air, kita juga telah mencemari udara dengan berbagai jenis gas. Misalnya gas-gas yang kita pakai untuk mendingin ruangan dan anekas V. Gas-gas inilah penyebab nipisnya lapisan ozon di stratosfer. Padahal lapisan ozon dat menindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet berbahaya. Penggunaan bahan bakar fosil pada pabrik-pabrik, pembangkit listrik, dan kendaraan-kendaraan bermotor kita juga menyumbangkan banyak sekali emisi karbon. Gas-gas ini bukan cuma mengganggu pernafasan kita, tapi juga menambah gas rumah kaca yang memperparah pemanasan global. Dan akhirnya, pemanasan global mengakibatkan bencana yang lebih besar lagi. Mulai dari perubahan iklim di seluruh dunia, kerusakan terumbu karang seperti koral-koral Great Barrier Reef, lenyapnya es daerah kutub yang mengancam kelestarian aneka spesies hewan, dan naiknya permukaan air laut yang dapat menenggelamkan banyak negara dalam 100 tahun ke depan. Sayangnya, masih saja ada orang yang kogam mengakui masalah lingkungan cuma gara-gara kepentingan politis dan ekonomis. Atau mungkin pura-pura peduli padahal cuma mencari dengan pribadi. Sekarang, kita tahu masa depan yang menanti anak cucu kita nanti. Pertanyaannya, apakah kita cuma memasang kemanyian? Dan seperti biasa, terima kasih.